Intro Halo, halo, apa kabar anda semua? Ketemu lagi. Ini hari libur. Dan memang karena kami sama Bang Roky setelah kru event yang itu ada di Jogja, jadi ada beberapa berita yang terlewat yang menurut saya menarik untuk kita bicarakan di akhir pekan ini. Bu Roky kemarin itu ternyata hari Jumat ya, Pak Jokowi mengumpulkan relawan di Istana Pogor. Nah, ini dalam rangka apa ya relawan ini? Kan kalau sejauh ini, kalau dalam kapasitas Pak Jokowi sebagai presiden, tentu nggak relawan mesti nggak kumpul di istana. Tapi kalau kemudian dalam kapasitas kader PDIP, kan mestinya menunggu apa-apa Bu Megawati dulu dong soal relawan kan itu sudah jadi prerogatif dari Ibu Megawati gitu. Jadi gimana ya? Apa kita membaca ini di Bang Roky ya? Jadi nggak jelas sekarang, Pak Jokowi itu kader PDIP, kader partai atau kadernya relawan. Itu soal pertama tuh. Jadi kejelasan status itu yang memungkinan kita meng-evaluasi peristiwa kemarin. Tapi tetap terlihat bahwa apapun alasannya, Pak Jokowi sebagai tokoh politik boleh lakukan semua hal, termasuk nego, ngumpulin, segala macam konsolidasi. Tapi sebagai persona, bukan sebagai presiden. Kan sebagai presiden dia nggak mungkin lagi terpilih. Jadi kalau dia memanfaatkan istana negara, itu artinya dia memberi contoh etik yang buruk. Dia udah nggak bakal terpilih, tapi masih punya ambisi, lalu pakai istana untuk menyelenggarakan ambisinya. Karena itu yang terbaca kan? Jadi ngapain dia lawan ada di situ? Kalau Pak Jokowi bilang, enggak, saya nggak bakal terpilih lagi. Nggak, ngapain ketemu-ketemu saya lagi? Itu lebih clear. Jadi tetap dianggap bahwa parelawan, bukan parelawan, kita panggil parelawan juga Pak Jokowi. Pak Jokowi itu memanfaatkan situasi yang sampai sekarang masih belum jelas, apa KPU pun jadi apa enggak, karena anggaran KPU pun belum dapat. Itu yang dimanfaatkan. Ya benar sih, benar. Akhir bulan ini belum ada kabar nih, betul. Jadi jelas Pak Jokowi melanggar etikanya. Dan itu kalau di luar negeri udah pasti dipersoalkan habis-habisnya. Memakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Menjadi presiden itu kepentingan pribadi, bukan kepentingan negara tuh. Dia sendiri tokoh politik, boleh lakukan, tapi jangan di istilah negara. Jadi itu poinnya tuh. Ini soal yang serius. Karena artinya Pak Jokowi sampai sekarang masih memanfaatkan semua fasilitas negara untuk mempromosikan dirinya di periode ketiga. Itu aja. Logikanya seluruh itu. Jadi ada dua hal yang bisa kita lihat ya. Satu, menggunakan fasilitas negara untuk konten yang pribadi. Yang kedua, bahwa sebenarnya Pak Jokowi dia masih tetap punya ambisi untuk pada pemilu 2024 tadi itu ya. Ya itu poinnya yang ditangkap publik hari itu tuh. Kalau dia nggak punya ambisi, dia dari awal udah bilang, saya nggak lagi bersentuhan dengan relawan. Kan itu relawan untuk saya buat apa? Terus saya nggak bakal jadi presiden lagi. Jadilah relawan untuk orang lain, untuk Ganjar, untuk Anis Basudan, bahkan segala macam. Itu lebih fair. Jadi saya usulkan relawan Pak Jokowi pecah dua aja. Satu gandeng Anis, satu gandeng Ganjar tuh. Karena di ujungnya tuh begitu. Amplopnya juga bisa dibagi dua kan, supaya dua-duanya dapat. Atau menaruh, tidak menaruh telur dalam satu keranjang gitu ya. Nah, betul. Nanti yang sana hilang, yang sini nggak dapat. Mending dapat dua-duanya kan, salah satu bisa dapat. Ini nasihat politis dari FN ya. Iya. Yang saya kira tetap kita, bagaimanapun juga, kan kalau ketemu relawan ini, posisi Pak Jokowi pasti jauh lebih merasa nyaman gitu ya. Karena Pak Jokowi itu punya otoritas. Beda kalau ketemu dengan Begawati kan posisinya jelas. Jadi bertugas partai. Nah, tapi saya ingin sorotnya di sini, sebenarnya dengan mengumpulkan relawan ini kan setidak adanya, Pak Jokowi juga menunjukkan posisi tawarnya gitu loh. Bahwa saya tidak semata tugas partai, saya juga punya kekuatan sendiri di luar itu. Ya, ini yang minta di-JWR dua kali oleh Ibu Mega. Kan tetap, Ibu Mega merasa bahwa semua koordinasi tentang calon presiden itu ada pada Ibu Mega. Nah, pertanyaannya, Ganjar memang calon presiden, musik koordinasi Ibu Mega. Jokowi bukan lagi calon presiden. Maka Jokowi, Pak Merkan, saya bukan lagi calon presiden PDIP. Tapi Ibu Mega, Anda masih kader PDIP. Nggak usah ikut-ikut campur sebelum ada keputusan resmi dari partai itu. Jadi terlihat, persaingan politik itu dari awal memang antara Mega dan Jokowi sebagai dua tokoh politik. Nah, partai lain mengincar persaingan itu. Entah ada yang ingin supaya persaingan itu makin tajam, supaya ada konflik, atau menganggap bahwa oke, persaingan itu sebenarnya cuma pura-pura. Jadi tetap soal segini yang mesti dijelaskan. Terutama dari segi Pak Jokowi, dia ngumpulin relawan sebagai apa? Sebagai orang yang mau jadi presiden lagi udah nggak bisa. Sebagai presiden, itu justru terlarang presiden memanfaatkan istana untuk aktivitas politik pribadinya. Jadi dalam segi apapun itu melanggar etik. Tapi mungkin itu bagian dari yang sudah dihitung. Langgar aja etiknya supaya jadi viral. Oke, ada dua hal yang berarti kita mesti pisahkan ya. Bagian pelanggaran etik adalah urusan kita. Urusan FNN untuk melakukan urusan publik untuk menegur Pak Jokowi. Tapi urusan masih terus bermain-main dengan para relawan urusan Bu Megawati untuk menegur yang kedua kalinya Pak Jokowi. gitu. Ya, ada urusan ketiga. Itu mesti diperiksa oleh entah siapa sekarang kalau periksa presiden memanfaatkan. Itu kan nggak ada hukumnya tuh. Hanya bisa dihukum oleh hati nurani orang. Kalau punya hati nurani. Oke, sekarang kita kalau gitu kita fokus ya. Karena bagaimanapun itu ada pengumpulan relawan. Artinya orang mengumpulkan relawan itu dia punya intensi untuk untuk lagi. Tadi Anda menyebut saya juga dengar nih bocorannya ini. Kalau Anda KPU menonton ini kalau salah Anda bantah. Sampai sekarang kami dengar kabar bocorannya dari KPU belum ada anggaran turun itu. Dan rencananya kemarin sih katanya tanggal 29 mau ada jumpa pers. Tapi sekarang ini tanggal 29 udah lewat dan tidak juga ada jumpa pers. Nah, ini menurut saya penting diklarifikasi kepada publik. Ya, dia nggak sebenarnya kampanye. eh, pemilu, pil presiden kalau nggak jadi mau apa? Ya, ini persiapan udah ada. Relawan udah ada. Semua partai putih udah buang-buang untuk pasang baliho di mana-mana. Kan mesti ada ketegasan dong. Dan itu pertanda bahwa presiden memang ragu-ragu mau terusin apa nggak nih pemilu. Jadi akhirnya publik bikin analisis. Ini kelihatannya pemilu akan ditunda. Nah, demi alasan itu akan ada sidang MPR buat atas alasan ritme pemilu yang berubah maka mesti ada semacam langkah contingency plan. Lalu tiba-tiba dipanggil partai-partai yang sebetulnya dibawa pengaruh Jokowi bikin sidang MPR. Lalu dideklarasikan oke tiga periode lebih baik diajukan. Karena analisis berkembang nanti perang Ukraine akan masuk ke Indonesia. Jadi semua akal-akalan itu terbaca justru karena hal yang paling standar yang udah ditutuskan Presiden bahwa pemilu akan berlangsung karena itu semua bersiap-siap tuh justru anggarannya nggak dituruni. Jadi mobil barunya ada semua tuh tapi nggak ada yang bisa jalan nggak ada bensinya kan itu intinya tuh. Jadi keraguan-raguan itu menimbulkan spekulasi bahwa Presiden Jokowi memang lagi mau mengakali proses politik ini. Mau mengakali itu gampangnya tuh. Akal-akalan itu terbaca makin jelas nanti akan ada deklarasi dari Manato dari Manado segala macam tentang tiga periode lalu dari Indonesia Timur kan itu udah beredar berita itu. Dan Presiden Jokowi nggak pernah bantai itu. Jadi sebenarnya kalau soal tiga periode itu posisi Pak Jokowi bisa kita simpulkan mau tapi malu eh bukan malu mau tapi ragu gitu ya. Nah karena itu mesti dipanasin dulu dari dari remote kontrolnya itu daerah-daerah seolah-olah itu independen nanti kita menginginkan perpanjangan karena situasi ekonomi kita menginginkan perpanjangan karena Presiden Jokowi lagi memberantas korupsi macam-macam alasannya kan. Tapi semua anlisa yang macam-macam itu itu sebetulnya umpan untuk berkelahi lagi dengan Ibu Metro kan. Kan itu sebetulnya insulting dignity dari PDIP yang mengatakan ini kader gue ini kok kemana-mana terus ya. Kan itu itu poin itu yang mesti dipahami dan tapi publik paham bahwa Pak Jokowi ngirim sinyal bahwa dia bisa juga berhadapan langsung dengan Ibu Mega. Karena kemarin tentu sakit hatinya masih ada tuh. Jelas itu ada sakit hati itu. Karena memang kurang etis juga Ibu Mega menegur-negur Presiden. Tapi soal semacam ini kan hal yang bisa kita bayangkan di belakang itu sebetulnya persaingan dari awal pembentukan kabinet antara Megawati dan Jokowi jalan terus kan. Ibu Mega minta sekian kursi menikasi sekian Pak Jokowi Ibu Mega merasa kenapa kursi lebih banyak diatur oleh istana ketimbang oleh partai sendiri. Lalu merasa bahwa kok Pak Luhut lebih banyak dapat insentif daripada Megawati yang mengasuh Pak Jokowi. Jadi di belakang itu ada yang disebut personal politics yang memungkinkan duel ini masih akan berlanjut. Jadi siap-siap kita akan lihat Ibu Mega untuk marah kedua kalinya. marah kedua kalinya maka itu artinya sudah selesai yang bersambutan. Indikasinya juga sangat jelas. Ini kan kemarin ada satu menteri yang sebenarnya posnya ini kalau secara anggaran nggak besar tapi dari sisi strategis cukup strategis Mempan RB Cahaya Komolo yang meninggal dunia kan itu sampai sekarang masih dijabat secara dan sebenarnya kalau Pak Jokowi mau gampang kok itu ya karena itu memang haknya PDIP segera serahkan aja ke PDIP tapi kemudian sampai sekarang kita belum tahu siapa yang akan menggantikan itu dan kita tahu sebentar lagi juga akan ada pergantian Panglima TNI karena secara ini usianya sudah akan segera memasuki pensiun saya sih menurut yang bukan saya publik juga melihat ini Pak Jokowi masih tetap menghitung kalkulasi ini dengan PDIP jadi masih ada nyatur juga yang dimainkan oleh Pak Jokowi ketika berhadapan dengan PDIP ya itu pasti begitu mungkin ada tiga menteri yang juga lagi diisukan untuk diganggu bukan diganti diganggu dulu baru diganti dan PDIP mulai melihat sinyal Jokowi memang lagi bangun blok sendiri secara logika betul juga Pak Jokowi ingin bikin blok supaya begitu dia langser ada blok yang ditinggalkan yang pasti bukan blok PDIP kalau blok PDIP itu lebih rentan lagi karena pengganti Pak Jokowi pasti lebih lemah posisi dawarnya dengan Ibu Mega jadi Jokowi sendiri sebagai tokoh politik berupaya untuk membangun dinasti politiknya sendiri nah itu yang kira-kira ujung dari kesimpulan kita bahwa relawan ini mungkin juga taktik Pak Jokowi ya itu pas malasin aja Ibu Mega supaya Ibu Mega meledak sehingga ada alasan untuk keluar dari PDIP kan itu intinya jadi Jokowi ini Jokowi bukan presiden Jokowi sebagai aktor politik lagi memancing emosi Ibu Mega sebagai aktor politik supaya ada alasan dia dipecat oleh Ibu Mega lalu dia dapat koktel efek dari peristiwa pemucatan itu kan saya kira itu yang lagi diumpankan oleh Pak Jokowi sebagai aktor politik ya 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 oke jadi tetap saja kita mencurigai bukan hanya mencurigai mendapat indikasi yang sangat kuat gitu bahwa gigasan tiga periode itu belum mati dan kelihatannya modusnya aja sekarang diubah gitu ya kalau orang makan dari pinggiran dulu gitu ya dari kampungan dari menadu dulu gitu ternyata dan kemarin rumahnya ketika rumah RSI rumah satu Indonesia itu Kodari yang pegagas ide tiga periode juga masih hadir juga di sana rumahnya saya lihat ya kalau itu bagian aliran amplop lah tapi itu backup pasti dibuat melalui survei tetapi ekornya ada relawan yang masih beroperasi di situ tapi sebagai orang yang mengamati gerak-geri relawan saya juga ragu bahwa itu relawan yang jujur kan sinyalnya relawan itu selalu rela untuk ditipu atau rela untuk menipu jadi sangat mungkin ada relawan yang diam-diam sebetulnya menganggap oke kita hanya memantau bahasa tubuh Pak Jokowi supaya kita bisa bandingkan bahasa tubuh beliau bahasa tubuh politiknya dengan bahasa tubuh Anies dan itu artinya ada kemungkinan juga orang pindah lagi ke Anies sebagai relawan kan dan itu tanda-tandanya ada beberapa toko PSI atau beberapa senior justru menganggap Anies memang potensial untuk jadi presiden nah itu bikin Pak Jokowi juga pusing dan Pak Jokowi terpaksa musyati-hati ini relawan yang jujur apa relawan yang rela mencelakakan saya jadi tetap menarik ya ini jangan jangan berpikir secara linier bahwa pasti pemilu melaksanakan pada tahun 2024 gitu ya karena masih terus ada upaya-upaya itu ada siksak tapi kecuali kalau ditegor nanti dilurusin lagi tapi begitu lupa lagi belok lagi dan nanti ujungnya oh ternyata pemilu 2024 itu gak jadi kalau tapi kan pemikiran mereka ini berbeda dengan kita ya Bung Rokiem kalau mereka berpikir bagaimana memperpanjang pemilu memperpanjang jabatan kalau kita bagaimana mempercepat masa jabatan kan gitu posisinya ya sama-sama iya itu hal kita ya sama kuatnya argumen itu memperpanjang dan mempercepat sama aja tuh dua-duanya tentang posisi kekuasaan ya ya oke jadi kalau kita sampai disini ya selalu kita mengawasi Pak Jokowi berkaitan dengan posisi etik yang masih panjang adalah pengawasan dari Ibu Mega nah Ibu Mega Ibu Mega pasti agak gelisah tidurnya karena Ibu Mega menghitung jangan-jangan memang blok Pak Jokowi lebih kuat karena itu Ibu Mega pagi-pagi udah meminta supaya Mbak Puan beredar ke semua partai untuk juga membaca kemungkinan bloking baru jadi tetap ketegangan itu akan berlangsung di tengah-tengah krisis ekonomi yang ada di depan mata nah kalau dia crossfire maka terjadilah yang disebut sebagai people's power oke baik terima kasih tetap 0% nah kita relawan 0% iya iya relawan dan banyak yang bergabung oke terima kasih oke mantap selamat menikmati selamat menikmati